Nabi sallu alaih, salawatullahi alaih, wa yajanul barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bikharu wabarakatuh Hadirin yang dirumah sehat semua Nah pemirsa, kita akan bertanya langsung dengan arah sumber kita yaitu Ustaz Miftah Farid Yang masih jomblo Ustaz, ini ada pertanyaan gitu Ustaz Tetangga Nabi sallu alaih, kemarin ada yang cerai Nah sedih sekali itu cerai Waktu cerai, kemudian berlangsung 2 minggu Eh orang-orang ada bisikan-bisikan lagi kita dapet gosip-gosip Gosipnya dia kumpul bareng lagi Abis cerai nih? Iya abis cerai Kumpul barengnya tapi bukan yang kumpul bareng seperti itu Tapi kumpul barengnya maksudnya dia kok ke pasar bareng lagi Sistir-istirahan bareng, ke pasar malam bareng Nah ini hukumnya seperti apa? Dan satu rumah bareng gak bahkan? Nah itu tanggapan antung seperti apa? Tentang rumah tangga yang sudah cerai Tapi kok kumpul lagi gitu Gini Saudara Kita ini pertama perlu tahu bahwa Nikah itu kan menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh syariat Nah kita ini kan sebagai muslim perlu tahu itu Nikah ini menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram di dalam Islam Seperti berkumpul antara laki dan perempuan Kemudian berinteraksi secara bebas antara laki dan perempuan Nah ini dihalalkan oleh nikah Nah yang kedua kita perlu tahu ada namanya talak Cerai Nah itu mengharamkan Sebaliknya nikah Mengharamkan yang sebelumnya dihalalkan oleh nikah Nah asalnya haram Kemudian halal Dengan agar nikah Ketika ditalak Maka yang sebelumnya halal Halal karena sebelumnya nikah Ini menjadi haram lagi Nah haram lagi Nah yang perlu kita ketahui apa? Yang perlu kita ketahui Ketika talak Itu di dalam Islam Seseorang itu punya namanya talak tiga Tiga talak Tiga hak talak Kalau Tolak satu sama tolak dua Atau Cerai satu sama cerai dua Itu kita masih bisa namanya rujuk Rujuk itu Kita kembali lagi Kita kembali lagi Merujuk Itu sudah menjadi bahasa kita kan Merujuk Merajuk beda? Beda beda Merajuk ini justru kebalikannya merujuk Ini merujuk kembali Kembali ke nikah kita Misalnya Saya talak kamu Saya talak kamu satu Saya mengatakan Saya rujuk kembali Nah ketika Saya mengatakan Saya rujuk kembali Berarti orang seperti ini Kembali kepada aget nikahnya Artinya hubungannya dia Sama seperti aget nikah Sudah halal lagi Sudah halal lagi Apa yang sebelumnya dihalamkan oleh Talak itu Nah itu kalau Talaknya adalah Talak satu atau talak dua Iya Berbeda dengan talak terakhir Nah talak tiga ini Sangat-sangat berbahaya Sangat-sangat berbahaya Saya talak kamu tiga Maka tidak bisa dirujuk kembali Baik dengan cuman lafat saya rujuk kembali kamu Tidak bisa Atau aget baru nih misal Aget baru Ya kita aget baru saja Tidak boleh kecuali dengan Dengan syarat-syarat yang sangat susah untuk dipenuhi Itu ketika seseorang men talak tiga Nah kalau sudah talak tiga Kok kumpul lagi Masalahnya kita kan tadi Kok Talak tiga kumpul lagi Maka hukumnya tidak boleh Tidak boleh sudah Kumpul lagi Baik itu dengan cara apapun Kecuali dengan syarat tadi Nikah dengan bersyarat Aget baru Dengan bersyarat yang sangat sulit untuk Dipraktekan di masa sekarang ini Nah berbeda dengan yang tadi Ketika sudah talak Ternyata talaknya satu Atau talaknya dua Selama mereka ada rujuk Ada rujuk kembali Maka itu diperbolehkan Berangkat ke pasar bareng lagi Satu rumah Bareng lagi Itu dibolehkan Tiktokan bareng Ya terserah anda itu mau tiktokan atau Yang lainnya itu terserah Artinya kegiatan-kegiatan secara kebersamaan Antara saya Antara suami dan istri Kalau saya kan belum Insya Allah Nah itu dibolehkan ketika Talak satu dan talak dua Kemudian setelah rujuk Ketika talak tiga Maka tidak bisa kembali Seperti aget nikah lagi Tidak bisa kecuali Tadi itu Akat nikah Dengan syarat-syarat Yang sulit untuk dipenuhi Oke Nanti kita akan bahas di segmen Segmen selanjutnya Seperti itu Terus nasib tetangga saya Nasib tetangga anda Kan dia udah CLBKan tuh CLBK Sebelumnya kan CLBK Sebelumnya Cerai Akhirnya CLBK Nah itu Dilihat dulu Dilihat dulu Kalau dia memang Talaknya adalah talak satu dan dua Dan sudah rujuk Silahkan Tapi ketika dia Talaknya adalah talak tiga Maka Hendaknya untuk dipisah Sehingga gini loh Makanya perlu ditanamkan di dalam diri kita Ini terakhir Perlu ditanamkan di dalam diri kita Ketika kita mau melangkah dalam satu hal Sebagai orang muslim Maka kita harus mengetahui Kita perlu mengetahui Hal ini hukumnya apa di dalam Islam Kita mau nikah Caranya nikah Kemudian talak Apa-apa yang berhubungan dengan nikah dalam syariat Itu kita perlu tahu Oh Seperti Kita jual beli Mau jual beli gelas Mau jual beli HP Mau jual beli apapun Kita tahu dulu Ini hukumnya apa secara Islam Ya Nah ketika kita tahu Baru kita melangkah Sehingga perlu Bagi orang-orang yang ingin menikah Dalam konteks ini Ya Anda mempelajari Pelajaran-pelajaran nikah Ya mungkin bisa Di kami Atau di yang lain Artinya Yang penting adalah Mempelajari Hal-hal yang perlu di Perhatikan Seperti itu Oke Terima kasih Penjelasannya Sangat gamblang saya Jajah kemulakan Kemudian teman-teman Bagi tetangga saya Dan para orang di sana Jangan lupa subscribe Acara kita ini ya Di Konten Nyantriu ini Di podcast Nyantriu Di channel Tava Kepontor Edil Janah Jangan lupa subscribe Agar kita tahu Video-video yang terbaru lagi Dari kita Nah kurang lebih jaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Nabi salwali Al-Nabi salwati'u'mahmatullahi wabarakatuh Al-Nabih salwati'u'mahmatullahi wabarakatuh